Intro Selamat datang di channel GANETA TV di seputar berita olahraga Berikut ini hasil Liga 1 Indonesia pekan ke-16 beserta daftar klasmen, top score, top asis dan jadwal selanjutnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini silahkan like, komen dan subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya Ada pun hasil Liga 1 hari ini di pekan ke-16, Sabtu 21 Oktober 2023 FC Bayangkara menutup pertandingan dengan skor imbang 1-1 melawan PS Barito Putra Kemudian PS Sleman juga bermain imbang 2-2 melawan Persik Kediri Ada pun klasmen sementara BRI Liga 1 Indonesia saat ini Posisi pertama masih dipimpin oleh Borneo dengan koleksi 31 poin Kemudian disusul Madura United 30 poin Kemudian Persik Bandung 27 poin PSIS Semarang 27 poin Bali United 27 poin Trans Nusantara 26 poin PS Barito Putra 23 poin Persebaya 22 poin Dewa United 21 poin PSM Makassar 21 poin Selanjutnya Persija Jakarta 20 poin Persik Kediri 20 poin Persis Solo 20 poin PSS Sleman 19 poin Persita 15 poin Arema FC 13 poin Persikabu 10 poin Dan FC Bayangkara 7 poin Ada pun top skor BRI Liga 1 Indonesia saat ini Posisi pertama dipegang oleh Gustavo dengan koleksi 11 gol Kemudian disusul Da Silva dengan koleksi 10 gol Kemudian Alex 9 gol Fortes 9 gol Bruno 8 gol Gali Da Costa 7 gol Freire 7 gol Junior Brandao 7 gol Nambu 7 gol Dan De Asis 7 gol Sementara top asis saat ini Posisi teratas masih dipegang oleh Lili Pali dan Messi Doro dengan koleksi 7 asis Ada pun jadwal Liga 1 pekan ke-16 untuk hari Minggu 22 Oktober 2023 Persita vs Persis Solo Mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di aplikasi video dan Indosiar Lalu Madura United vs Dewa United Mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di aplikasi video Kemudian Persija Jakarta vs Rans Nusantara Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di aplikasi video dan Indosiar Itulah informasi hasil Liga 1 hari ini Terima kasih telah menonton Salam olahraga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton